Jika Anda melewati Dukuh Paci Karan Desa Lawu Kecematan Dawe Kudus, Anda akan menemukan hal yang unik. Berupa miniatur SPBU atau yang lebih dikenal dengan Pertamini, tempat pengisian bahan bakar layaknya SPBU. Pertamini ini hampir sama dengan tempat pengisian bahan bakar lainnya, hanya saja tempat pengisian bahan bakar ini lebih kecil dibandingkan dengan SPBU. Uniknya di Pertamini tersebut, pemiliknya memberikan tulisan Insya Allah Pats, yang sengaja ditulis agar pembeli percaya jika bensin yang dibeli memang pas dengan takarannya. Wiwit Arianto adalah pemilik Pertamini sekaligus pemilik miniatur SPBU pertama kali di Kabupaten Kudus sejak bulan Maret tahun 2015 silam. Ia pun sudah membuka miniatur SPBU di sekitar tempat tinggalnya. Pada awalnya, ia hanya berjualan bensin eceran di dalam botol, namun karena penjualannya kurang laku, ia mencari solusi di media sosial. Hingga akhirnya, setelah lama mencari, ia pun menemukan cara menjual bensin dengan menggunakan Pertamini. Pendirian Pertamini sendiri ini awal mulanya bagaimana, Mas? Ya, karena bulunya beja tidak terlalu lari. Saya dulu kan jualnya pakai botol lagi. Iya. Terus, untuk 35 liter, kalau dulu pakai botol itu satu bulan tidak terlalu lari. Jadi, habisnya atau baru satu bulan? Habisnya baru satu bulan. Baru satu bulan. Jadi, kalau pakai alat ini, ya sehari minimal 70-75. Kadang-kadang sampai 90. Karena di hari-hari libur, dia kadang 100-100 liter. Terbukti setelah menggunakan Pertamini ini, penjualan bensinnya laris manis. Tak tanggung-tanggung, dalam seharinya ia dapat menjual 70 liter hingga 100 liter. Layaknya penjual bensin eceran dengan harga yang sedikit mahal dibandingkan dengan harga bensin di SPBU yakni sebesar 8.000 rupiah per liternya. Namun, di Pertamini ini, takaran yang Wiwit gunakan adalah sangat pas, tidak dikurangi maupun ditambahi. Fajar Priharasid, Simpang 5 TV, melaporkan.